Pelatih tim nasional Kurasau, Remko Bicentini mengaku kecewa anak asuhnya bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia dalam melaga persahabatan pertama dengan skor akhir 3-2. Dia mengaku datang ke Indonesia dengan menargetkan kemenangan. Kurasau berada di peringkat ke-44 FIFA, sedangkan Indonesia berada jauh di bawahnya pada peringkat ke-155 FIFA. Tentu kita kecewa dengan hasil ini karena kita ingin menang, tapi kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan, kata Remko. Menurutnya, tim nasional Indonesia bermain sangat baik secara tim. Selain itu, beberapa peluang yang didapat oleh timnya itu belum bisa membuat Kurasau lebih unggul atas Indonesia. Ini permainan yang bagus untuk orang-orang yang menonton di stadion. Saya pikir kita memang buat 2-3 kesalahan. Dia pun mengaku sebelumnya tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan menghadapi skor Garuda. Meski begitu, ia pun bakal memaksimalkan waktu menjelang laga persahabatan kedua. Kami hanya perlu percaya diri untuk bisa mendapatkan hasil bagus di laga selanjutnya, katanya. Timnas Kurasau harus mengakui keunggulan Indonesia dengan skor 3-2 pada laga persahabatan pertama. Ada pun laga persahabatan kedua bakal digelar di Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa. Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar timnya. Terima kasih.